Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat dini hari dan salam sejahtera untuk kita semua Adil Kak Talino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata harus 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 ya teman-teman Selamat datang kembali ke channel YouTube Reja Singkawang buat para penonton teman-teman Reja Singkawang baik yang dari Indonesia Malaysia Singapur Burma Thailand Vietnam Inggris Kanada Amerika Serikat Rusia Jepang Italia Prancis Belanda Sepanyol Sepanyol pula Sepanyol Portugis Timor Leste Arab Saudi Bersia pokok semuanya lah Reja ucapin terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah menonton channel YouTube Reja Singkawang Wow pemandangannya indah sekali teman-teman ya kita lihat sendiri teman-teman masih di perjalanan kita dari Singkawang menuju Bengkayang atau Jagoy di Babang nah kali ini kita akan memasuki kota Berkayang sebelumnya kita lihat dulu pemandangan indah ini alam Borneo tanah Kalimantan barat ini men ya ya Nah teman-teman bisa lihat pematang sawah pemandangan yang cukup indah dengan di hiasi oleh pepohonan serta gunung dan yang listrik serta awan-awan yang cerah ya teman-teman sekarang kita berada di Sungai Betung nah sebentar lagi kita akan sampai di kota Bekayang teman-teman bisa lihat tapi kota Bekayangnya sudah reja bikin kan konten tersendiri di channel ini teman-teman bisa cek bisa lihat langsung di playlist atau cari-cari sendiri nanti ya di channel Reja Singkawang wang 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 oke kali ini kita akan jalan-jalan menuju Jagoy Babang daerah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia tapi sebelumnya kita akan melewati beberapa perkampungan yang indah alamnya ini nah kita akan melewati Jembatan Sungai Betung yang yang sekarang lagi masa perbaikan tapi kayaknya udah selesai karena ini Reja ngambilnya di bulan Desember tahun 2022 menjelang akhir tahun ya semoga eh perbaikan jalan perbaikan jembatan dan lain-lainnya segera rampung sebelum Natal dan ton baru karena saudara-saudara kita yang ada di sini banyak merayakan Natal dan ton baru sehingga kalau misalnya akses transportasinya sudah lancar Alhamdulillah buat teman-teman saudara-saudara kita yang merayakan setidaknya bisa membuat hikmat dan membuat enak untuk berkunjung bersilaturami ke tempat-tempat sana keluarga nah teman-teman nanti di perjalanan ini kita akan sampai di jagoi teman-teman bisa lihat sendiri Bagaimana keindahan alam tanah Borneo Kalimantan nah disini ada tempat ibadahnya agama Hindu nah di sebelah kiri kita eh blog 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 oh ya itu tak lewat nah pura pura nah disini di daerah Sungai Betung nih ada pura terus disini adalah jembatan cipang tapi tidak berfungsi ya teman-temannya nah mendekati kota Bekayang jalannya memang sudah mulai agak lurus-lurus tapi teman-teman jangan lengah karena begitu lurus begitu juga belok dan seperti itu tiba-tiba kalau satunya ada kendaraan di depan kita kalau kita tidak waspada makan maka akan membahayakan nah tonton nih kendaraan di depan kita ingat nah teman-teman bisa lihat sendiri kondisi jalannya agak sedikit kecil dan ada beberapa titik lubang-lubang yang masih dalam masa perbaikan oleh instansi terkait nah kebetulan ini adalah jalan provinsi yang mana perbaikannya juga dilakukan oleh pihak provinsi Kalimantan Barat nah semoga pejabat-pejabat pemerintah Kalimantan Barat bisa memperhatikan jalan yang ada di daerah Bekayang ini karena Bekayang memiliki potensi wisata yang sangat besar terutama alam pegunungan air terjun sungai bahkan budaya adat budaya suku dayak nah karena ini berpotensi untuk mendatangkan turis-turis dari luar negeri nah semoga aja channel YouTube saya ini bisa menggait wisatawan yang menonton dari luar negeri bisa untuk berkunjung paling tidak youtuber-youtuber bisa menikmati membuat konten-konten terbaik dia tentang alam provis yang ada di Kalimantan Barat Amin setidaknya bisa membuat Kalimantan Barat terutama Bekayang menjadi terkenal tapi sayangnya jalannya seperti ini harus segera diperbaiki ya kalau tidak ya kasihan dong turis-turis jauh-jauh dari Amerika baik dari Kennedy baik dari Jepang dan baik dari Tiongkok atau dari negara-negara lain kalau melewati jalan seperti itu kan mereka bisa pusing nah kalau kita ya mungkin terbiasa ya cuman kalau mereka kan sudah tidak terbiasa karena sudah hampir tidak ada jalan beruntung Oke teman-teman simak terus video saya jangan di skip-skip karena kalau di skip-skip bisa membuat Hai kita menjadi salah paham hahaha jadi tontonin terus channel YouTube saya Reja Singkawang jangan lupa subscribe yang belum subscribe karena subscribe itu mendatangkan kebaikan serta memberikan super rezeki setidaknya ya teman-teman juga akan mendapatkan belasan yang setimpal agg wuhu Oke buat teman-teman teman-teman yang selalu hadir yang selalu nonton channel YouTube Reja Singkawang yang sudah subscribe yang sudah share yang sudah like atau yang sudah berikan masukan Nah siapa tahu video saya ini bisa di-share buat teman-teman saudara-saudara yang dulunya pernah ke Bengkayang yang dulunya pernah tinggal di Bengkayang atau asli orang Bengkayang yang ritu dengan tanah kelahiran atau daerah yang pernah pernah dulu menjadi suatu nostalgia atau kenangan nah sobat tahu juga dulunya pernah kesini ada mantan atau apa kan rindu saluk kangen dengan adanya channel YouTube Reja Singkawang setidaknya bisa mengobati rasa rindu tersebut Amin yang jelas eh buat masyarakat warga Kalimantan Barat yang yang pengen tahu pengkayang yang pengen ke pengkayang nah setidaknya bisa melihat video saya bisa tahu dengan kondisi pengkayang seperti apa jalannya kotanya ada lain-lain nah buat teman-teman yang di luar yang udah lama tidak pulang nah mungkin seperti inilah kondisi saat ini keadaan tempat kita yaitu Kalimantan Barat khususnya pengkayang Singkawang Sambas atau daerah-daerah lain nanti ini yang bakal Reja buatkan konten-kontennya ya oke teman-teman tetap di Reja Singkawang jangan kemana-mana tonton terus jangan di skip dan tungguin konten-konten selanjutnya hingga kita sampai ke perbatasan Indonesia Malaysia yaitu Jagui Babang seperti apa nanti perjalanannya intinya sangat-sangat menarik jalan-jalanannya sangat-sangat indah yang bakalan tidak pernah teman-teman temukan di tempat lain ya pastilah kan kalau mirip mungkin ada tapi kalau sama persis nggak mungkin nah sekarang kita sudah memasuki daerah yang boleh dikatakan sudah hampir mendekati kota pengkayang cuman semakin dekat kota jalan-jalan yang semakin hancur juga jalan-jalannya teman-teman Oke simak terus jangan lupa subscribe yang belum subscribe dan jangan di skip-skip Oke teman-teman yuk kita jalan-jalan traveling travel vlog walking apalah pokok semuanya keberkat yang 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 bumi sebalo bumi emas bumi apa lagi ya tanah media porneo ya oke yo 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 yeah Halo yo 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati